Intro Dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik terus bergulir bak bola salju. Strategi koalisi yang dilakukan sejumlah partai politik seakan senja tambahkan tuan. Namun di sisi lain, putusan MK ini memberi angin segar bagi partai politik seperti PDIP yang belum berkoalisi secara masif di berbagai daerah. Seperti di Jakarta, kini PDIP menjadi partai yang dapat mengajukan calonnya sendiri. Meski sebelum putusan MK, PDIP sempat menyebut nama Anies Paswedan sebagai calon gubernur yang akan diusung demi menarik koalisi. Namun, pidato Megawati pada Kamis kemarin seakan mengirimkan sinyal kuat untuk tidak mengusung Anies. Mantan Menteri Mendikbud era Jokowi ini pun disinyalir, tak dapat berlayar. Andai tetap berada di luar parpol alias tidak menjadi kadar PDIP. Lalu, akankah peluang Anies pupus begitu saja? Usai PDIP dapat mencalonkan kadernya sendiri. Benarkah ada barter politik tersendiri dalam sengkarut putusan MK yang mengatur ambang batas dan umur calon kepala daerah ini? Sebelum putusan MK keluar, ada PKB, ada Nasdem, dan juga ada PKS yang sepertinya PHP in Pak Anies Paswedan. Sudah akan memberi dukungan, tapi kemudian malah merapat ke koalisi Kim Plus. Tapi sempat ada angin segar, potensi yang besar didukung atau juga didorong oleh PDIP. Tapi setelah putusan MK keluar, dan juga setelah PDIP perjuangan berkesempatan juga untuk bisa mendorong kadernya sendiri, kayaknya PDIP juga berpeluang untuk PHP in lagi Pak Anies Paswedan. Dan memang menyatakan Bumega ini bahwa tidak akan memberikan dukungan secara cuma-cuma kepada Pak Anies. Karena bisa mendukung kader pribadinya. Nah, kemudian akan kemana kakotika dari PDIP perjuangan? Kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan Pak Narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio, ataupun juga bergabung melalui daring. Di samping saya sudah hadir Bang Said Salahuddin dari Partai Buruh yang juga akan menjelaskan kepada kita mengenai tuntutannya di ambang batas yang sudah dikabulkan, dan juga memperkirakan nggak bahwa ini putusan MK keluar kemudian waktunya sangat mepek dengan datar ataupun juga jadwal pendaftaran pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Said. Selamat malam. Baik, kemudian juga sudah hadir di samping sekitar. Ini juga yang dinantikan untuk bisa mengetahui bagaimana langkah berikutnya dari Pak Anies Baswedan. Sudah hadir Mas Angga Putra selaku curu bicara dari Pak Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Angga. Dan juga akan memberikan pandangan dari sudut politik. Sudah hadir pengamat politik Mas Agung Bas Koro bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Agung. Selamat malam. Selamat malam. Ini kita akan mengetahui bagaimana nasib Koalisi Kim Plus setelah adanya putusan MK. Yaitu ada Bang Riza Patria selaku Ketua DPD Jakarta ataupun juga Ketua DPD Gerindra. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Riza. Assalamualaikum putri dan sebuahnya nih. Ya. Karan-karan sumber dan pemirsa. Sudah bergabung juga dengan kita Ketua DPP PDIP Mas Ahmad Basara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Basara. Waalaikumsalam. Selamat malam putri dan teman-teman arah sumber. Baik. Langsung saja saya ingin sekali dengar Bang Said. Gimana kemudian setelah putusan MK keluar dikabulkan masalah ambang batas ini yang dituntut oleh Partai Buruh. Sebenarnya apa yang membuat Partai Buruh menuntut masalah ambang batas ini? Jadi sekira Mei awal itu kami sudah mulai didatangi oleh sejumlah calon-calon kepala daerah. Yang spiritnya itu seperti ingin memborong partai. Jadi berharap menghadapi kota kosong. Ya tentu calon-calon yang datang kami terima dengan baik. Tapi muncul pemikiran di kami bahwa ini enggak sehat buat demokrasi. Mei itu belum ada gonjang-ganjing soal Kim Plus dengan Pak Anies ini ya. Belum. Belum sama sekali. Maka saat itu kami merasa bahwa ini terancam demokrasi kita. Kalau nanti akhirnya terjadi monopoli terhadap partai oleh calon tertentu. Yang membuat masyarakat akhirnya dibodohi melawan kota kosong. Kota kosong itu konstitusional. Tapi itu pembodohan. Karena MK sudah enggak punya alternatif. Kalau cuma satu bagaimana? Ya mau enggak melawan kota kosong. Tapi kan yang menang kota kosong dari dulu cuma sekali. Seingat saya Makassar dulu. Selebihnya enggak ada. Pasti menang. Oleh sebab itu kami gusar ya bahwa demokrasi kita ini terancam. Nah yang kedua lagi secara internal partai buruh memang punya kader-kader di bawah. Yang kami tahu militan. Peduli pada rakyat kecil. Tapi enggak dilirik oleh partai-partai lain. Nah sehingga ketika kami di daerah itu tidak punya kursi. Undang-undang pilkada itu mengatur bahwa kita tidak bisa ikut mengusung. Akhirnya calon-calon pemimpin yang diharapkan oleh rakyat ini enggak muncul. Rakyat tidak bisa memilih calon-calon figur-figur alternatif. Nah bagi kami ini merisaukan. Oleh sebab itu kami mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dari dua kali persidangan itu kami minta kepada Mahkamah agar tidak perlu ada sidang lanjutan. Karena perkara sudah jelas. Larangan kepada parpol non-sit untuk mengusung itu sudah pernah dibatalkan dua kali dalam putusan MK tahun 2005, tahun 2007. Nah jadi enggak ada alasan lain. Selanjutnya yang sekarang heboh ini adalah kami melihat ada ketidakadilan ketika calon perseorangan itu based on pada DPT, daftar pemimpin tetap. Kita hitung ada empat varian, 10, 8,5, 7,5, 6,5 persen. Berapa sih syarat di sebuah daerah? Lalu kita hitung contoh waktu saya dapat ND. ND, kabupaten ND di NTT itu kalau pakai calon perseorangan butuh Rp21.000. KTP. Yang orang itu pakai KTP belum tentu datang ke TPS, sekalipun datang belum tentu nyoblos, sekalipun nyoblos belum tentu suaranya sah. Sedangkan partai suara sah. Ada proses filterisasi di situ. Berapa syaratnya? Rp39.000. Loh kok partai politik yang sebetulnya memang sejak awal diperbolehkan mengusung calon, Rp39.000. Calon perseorangan Rp21.000. Kan enggak fair. Maka dalam gugatan kita ke MK, permohonan kami, kami membangun dalil. Bahwa kami contohkan ada beberapa daerah setelah kami hitung, ini enggak fair hitungan ini. Gitu loh. Kenapa kami yang non-seed dilarang mengusung yang paslon perseorangan itu syaratnya lebih ringan boleh. Nah dari situlah kemudian MK membangun skema bahwa untuk demi keadilan maka syarat persorangan tadi itu, sorry syarat calon yang non-seed maupun yang seed itu mengikuti skema persorangan dengan empat varian itu. Sepuluh, lapan setengah, tujuh setengah, enam setengah. Sampai akhirnya diputuskan. Sehingga kalau orang bilang itu ultra petita, enggak ultra petita itu. Enggak bukan ultra petita, di mana ultra petitanya? Kami minta pasal 40 ayat 3 dibatalkan? Dibatalkan sama MK. Kami bilang MK ini ada syarat yang enggak adil bahwa syarat persorangan dengan calon partai itu enggak fair. MK bikin syarat yang fair. Di mana ultra petitanya? Kalaupun iya, so what? Ultra petita itu, itu satu menjadi itu bagian dari putusan MK. Sejarah lahirnya judicial review yang kita kenal sebagai pengujian undang-undang, justru berawal dari putusan ultra petita. Dalam kasus Madison versus Merburi, dua abad lalu di Amerika, minta dibatalkan Kepres. Eh, yang dibatalkan undang-undang. Apakah itu ultra petita? Iya, dari situlah kemudian diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi Seluruh Dunia termasuk Indonesia. Maka enggak ada yang salah dari itu. Baik, bang Said sempat terbaik enggak kemudian ketika MK itu membuat putusan tersebut, ini menjelang pendaftaran yang artinya mengubah konstelasi politik ketika kemarin ada yang tidak bisa jalan, seperti panis, sepertinya sudah tutup buku, tapi ternyata ada potensi berikut ini. Ada angin seger yang kembali bertiup setelah putusan MK. Jadi kami dalam persidangan meminta sama majelis, sebetulnya sekali sidang saja. Boleh enggak boleh? Kan sekali sidang langsung putusan boleh. Tapi saat itu ternyata kata majelis tetap harus diperbaiki dulu, masuk sidang kedua. Nah, dalam proses itu kami minta majelis, kami bersurat khusus, kami memohon khusus provisi. Yaitu agar ini pakai metode atau mengedepankan asas speedy trial, jadi sidang cepat. Jadi kami menghitung waktu itu sekitar bulan Juli sudah harusnya terbit putusan. Tapi MK punya agenda ketatuan negaraan lain yang harus dia prioritaskan. Apa itu? Satu, PHPU-Pileg karena terkait dengan calon-calon DPRD yang harus segera dilantik. Maka diprioritaskan. Setelah itu muncul PHPU jilid 2 yang di MK kemarin putuskan Pileg lakukan PSUK, lakukan penghitungan ulang, kemudian hasilnya dilaporkan, digugat lagi. Jadi ada dua isu yang membuat perkara pilkada ini mundur-mundur. Jadi kalau ada yang mengatakan ini MK sengaja di ujung, enggak. Karena itu ada yang dia harus dia prioritaskan. Baik, ada alasan yang membuat ini menjadi tertiga. Begitu ya Bang Said ya. Nah, yang diuntungkan dengan keputusan atau juga keputusan MK ini adalah Pak Anies Baswedan. Nanti Mas Angkat juga bisa berikan pandangan. Kemudian juga PDI Perjuangan. Mas Basarah berikan pandangan juga nanti. Termasuk juga masyarakat. Karena diharapkan juga masyarakat punya banyak pilihan untuk dipilih. Untuk bisa mewakili suaranya dan juga memimpin dalam pilkada mendatang ini. Mas Basarah terlebih dahulu. Implikasi dari adanya putusan MK ini, PDI Perjuangan. Bagaimana strategi selanjutnya? Putri, pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Said Salahuddin dan teman-teman dari Partai Buruh dan Partai Gelora. Karena atas prakasa hukum yang dilakukan oleh mereka, MK berhasil menggunakan kewenangannya sebagai lembaga kehakiman yang bebas merdeka. Dan akhirnya mengeluarkan keputusan yang membuat cahaya demokrasi di Indonesia itu tumbuh kembali. Dan tentu kita berterima kasih kepada Kenegarawanan Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi. Bagi PDI Perjuangan, sejak awal kita selalu yakin dengan moto perjuangan yang kita tuliskan di kantor DPP PDI Perjuangan, Satyam Eva Jayate. Bahwa kemenanganlah satu saat yang akan menang. Maka oleh karena itu, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, rakyat beserta partai-partai politik beserta pemilu kada lebih memiliki peluang untuk menunjukkan kader-kader terbaiknya ikut-ikut di dalam kontestasi Pilkada 2024 ini. Bagi PDI Perjuangan, sebenarnya sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60, saya kebetulan mendapat tugas dari partai untuk melakukan koordinasi dengan teman-teman partai kebangkitan bangsa untuk Pilkada DKI Jakarta. Kami memang memiliki salah satu skema untuk Pilkada DKI Jakarta ini, karena pada waktu itu, posisi PDI Perjuangan, kursi di DPR, dan perolehan suara akumulatifnya tidak mencapai 20% kursi atau 25% suara hasil pilek di 2024 yang lalu. Kami menjajaki kerjasama politik dengan partai kebangkitan bangsa. Saya menjalin komunikasi yang sangat intens dengan Ketua Umum PKB, Gus Mohamim Iskandar, dan salah satu penjajakan yang telah kami lakukan adalah kita berencana untuk bekerjasama di Pilkada DKI Jakarta. Gus Mohamim pada waktu dialog, bicara, rapat-rapat koordinasi dengan saya mengatakan bahwa PKB akan mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Dan oleh karena itu, terbuka peluang bagi PDI Perjuangan untuk bekerjasama dengan PKB yang mengusung Mas Anies Baswedan untuk mengusung calon wakil gubernurnya. Koordinisasinya dengan Gus Mohamim, saya laporkan kepada Ketua Umum, Ketua DKI Partai, dan skema ini terus berjalan sampai dengan sekarang. Dan pada tanggal 20 Agustus kemarin, tepat setelah satu jam putusan Mahkamah Konstitusi, saya ditugaskan oleh partai untuk bertemu secara langsung dengan Mas Anies Baswedan untuk menjajaki kemungkinan kerjasama itu. Saya sebut kemungkinan kerjasama itu karena memang banyak kader di PDI Perjuangan yang juga sebenarnya siap untuk dikontestasikan di dalam Pilkada DKI Jakarta ini. Tetapi sekali lagi karena situasi politik nasional yang memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan partai politik menjadi satu blok politik pada waktu itu, kita kemudian membuka ruang-ruang kerjasama politik itu. Sampai akhirnya kemudian, pembicaraan dengan Mas Anies Baswedan sampai dengan hari ini masih menjadi salah satu skema bagi kemungkinan kerjasama politik PDI Perjuangan di Pilkada DKI Jakarta. Saya saat bertemu dengan Mas Anies, saya sudah tegaskan bahwa posisioning politik PDI Perjuangan di Pilkada DKI Jakarta ini bukanlah sekedar semata-mata urusan elektoral. Tetapi bagi kami yang terpenting adalah mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta ini adalah bagian dari komitmen PDI Perjuangan untuk membangun peradaban demokrasi itu sendiri. Dan kita melihat kerjasama politik yang direncanakan dibangun bersama dengan Mas Anies, itu juga sebenarnya bagian dari membangun peradaban. Maka oleh karena itu pada tanggal 20 Agustus kemarin, salah satu dialog saya dengan Mas Anies selama satu jam lebih di kantor beliau itu, kita membicarakan tentang hal-hal yang bersihat strategis. Terutama menyangkut paradigma pemikiran-pemikiran kita bersama, baik yang menyangkut visi ideologis, platform politik, dan juga bagaimana komitmen membangun Jakarta. Saya kira ada hal penting yang kami diskusikan pada waktu itu dan sampai dengan hari ini kami terus melanjutkan komunikasi politik dengan Mas Anies. Dan kita tahu kemarin pidato Bu Mega pada saat mengumumkan 169 calon kepala dan wakil kepala daerah lain, substansinya kalau yang kami baca adalah Bu Mega memberikan ruang bagi kemungkinan Mas Anies bekerjasama, tetapi karena kami juga selain partai masa juga partai kader dan partai ideologis, tentu kerjasama itu tidaklah bersifat pragmatis semata. Ada hal-hal strategis yang harus dibicarakan bersifatkan bersama Mas Anies. Dan kami semakin intens berkomunikasi dengan beliau. Begitu Putri. Oke, enggak cuma-cuma dukungan yang diberikan oleh PDI Perjuangan kepada Pak Anies Baswedan. Jika mau maju pilkada ini Mas Angga, satu masuk PDI Perjuangan, dua juga menuruti apa yang menjadi perintah dari partai, dari Bu Mega, kemudian kita tahu bahwa harus menjadi petugas partai. Mau enggak Pak Anies kemudian memenuhi syarat-syarat ini? Iya, dari Mas Anies. Putri, Putri. Ya, baik. Ya, oke. Mas Mas Salamah. Saya klarifikasi dulu ya. Oke. Saya kira kalau melihat diksi Ibu Megawati Sukarno Putri, tentu harus dilihat dalam beberapa dimensi. Kita harus lihat selain kapasitas sebagai ketua umum, beliau itu juga bagi kami adalah seorang ibu. Baik. Oleh karena itu ketika beliau menggunakan istilah menurut begitu, tentu menurut maksudnya bukan menurut kepada Ibu Megawati Sukarno Putri. Tetapi sepaham pada ideologi, kemudian platform politik, dan program-program perjuangan dalam membangun Jakarta. Artinya, dia lagi merupakan pada satu komitmen ideologi dan politik ya untuk berjuang bersama-sama dalam satu perahu perjuangan yang sama. Saya kira saya harus tegaskan terkait hal itu, Putri. Baik, sudah diklarifikasi, diluruskan juga maknanya oleh Mas Ahmad Basara, mau nggak kemudian Pak Anies Baswedan memikirkan ide ini? Karena kita tahu bahwa Mas Anies Baswedan sejauh ini merupakan sosok yang independen, kemudian juga tidak ada, tidak masuk ke partai manapun. Bahkan ketika waktu itu tidak jadi masuk Nasdem, tidak mau kemudian untuk bisa masuk PKS. Bagaimana dengan tawaran PDI perjuangan ini? Ya, justru Mbak Putri, Pak Anies itu selama jadi gubernur di DKI Jakarta, itu sangat dekat sekali dengan kaum miskin kota gitu ya. Dimana ada beberapa caleg dari partai buruh juga yang memang sangat dekat dengan Mas Anies dari jaringan rakyat miskin kota. Yang mana teman-teman rakyat miskin kota itu kan sangat dekat juga dengan ideologinya teman-teman dari partai PDI perjuangan gitu. Jadi ketika bicara tentang apakah Mas Anies punya keberpihakan terhadap Wong Cilik, itu sudah dibuktikan selama lima tahun gitu. Sehingga ketika bicara tentang nilai-nilai perjuangan, saya rasa PDIP dan Mas Anies sudah kelop lah kira-kira gitu ya. Dengan PKL, Mas Anies dekat, dengan lingkungan hidup juga Mas Anies sangat ngejaga itu juga gitu ya. Dengan kaum miskin kota tadi dengan Wong Cilik kira-kira gitu, itu sudah sejalan dan sepaham kira-kira gitu. Tinggal kan nanti sebenarnya ada agenda-agenda khusus apa kaitan sama DKI Jakarta dari 2024 sampai 2029. Itu yang perlu dicocokkan. Dan itu kayaknya bukan hal yang sangat besar prosesnya tinggal komunikasinya dijalani lebih intens gitu ya. Sehingga nggak ada gap tuh antara nilai dan values antara Mas Anies dengan PDI perjuangan. Sehingga dan kami juga memaknai pidatonya Bu Mega sebenarnya juga sama gitu bahwa ini adalah titipan ideologi yang mau disampaikan ke Mas Anies gitu. Ketika Mas Anies sepakat dengan ideologinya maka bisa jalan bareng gitu. Dan sampai hari ini juga nggak ada gap itu gitu dengan PDI dan Mas Anies tuh gapnya nggak ada. Jadi kalau nggak salah 2022 juga Mas Anies, Pak Anies merenovasi makam di Karat Bifak dimana ada makam Ibu Fatmawati Skono disitu. Dan berbagai macam hal lainnya yang sebenarnya nggak ada, sudah nggak ada gap. Makamnya Ibu Fatmawati itu direnovasi oleh Mas Anies. Jadi nggak ada gap itu tinggal sekarang proses komunikasi politik antara Mas Anies, Pak Ahmad Basara dengan PDI perjuangan supaya bisa segera jalan bareng lah kira-kira gitu. Oke saya simpulkan poin-poinnya ataupun juga value yang dijunjung tinggi oleh Mas Anies sejalan dengan value yang ataupun juga nilai-nilai yang ada di PDIP. Jadi toh nggak perlu masuk PDIP tapi bisa kerjasama gitu kan Mas Angga. Tapi nanti masa nggak nanti setelah jeda Mas Ahmad Basara juga jadi gimana Mas? Kalau aneh kata value-nya sama nilainya sama jadi nggak perlu kemudian Mas Anies ini masuk PDIP apakah PDIP masih mau memberikan tiketnya untuk Pak Anies Paswedan? Nah putusan MK juga apakah memberikan implikasi kepada koalisi Kim Plus? Nanti Bang Riza bisa berikan pandangan termasuk Mas Agung juga setelah jeda berikut ini kami silahkan kembali.